Inilah Ketut Yanti, perempuan asal Karangasem Bali ini kini harus merasakan dinginnya jeruji penjara karena terlibat kasus narkoba. Ya, ia nekat menjadi pengedar sabu. Namun belum sempat melakukan transaksi, aksinya tercium polisi. Ia ditangkap di rumah kos di kawasan Denpasar. Saat digeledah, petugas menemukan barang bukti 36 paket sabu seberat 9 gram. Yanti mengaku yang mendapatkan paket sabu dari seorang napi dilapas kerobokan. Barang tersebut didapatkan oleh yang bersangkutan dari dalam PLB. Yang bersangkutan ditelpon oleh seseorang untuk mengambil pakaian bekas. Pakaian dalam ini pakaian yang sebenarnya dipakai-pakaian kotor, kemudian masuk ke dalam, kemudian keluar membawa pakaian itu, ternyata di dalam pakaian itu ada napi. Ia pun mengaku mendapatkan imbalan sebesar 1 juta rupiah. Kini Ketutianti harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.